Weh, Romani Rama, jaga kau pria kudus, jangan juga fitnah, habib siapa yang ngomong begitu, ha? Siapa kata-kata yang ngomong begitu? Udah tua, aku bangka, bau tanah. Udah tua, aku bangka, bau tanah. Gak ada urusan, kok ini boleh setinggi langit, mustat. Yai, Mas Hayek, tinggi sampai hilangit ilmunya. Mau dia hati, sayi, syarif, cucunya Nabi Muhammad. Kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, tanpa jangan lelahkan Allah. Gak ada urusan, suara-suara. Nah, makanya ini nyambung. Nyambungnya kemana? Ke Romai Rama. Ke Romai Rama. Romai Rama, ngomong doktrin para haba'in. Doktrin yang menggunakan suaranya, suaranya udah tua. Doktrin yang menggunakan suaranya. Ibu Habib kalau buat dosa, buat maksiat, itu pasti, walaupun maksiat masuk surga. Weh, Romai Rama, jaga topi yang mulut. Jangan juga fitnah. Habib siapa yang ngomong begitu? Siapa haba'innya yang ngomong begitu? Kalau Habib pasti bersusurga, walaupun dia berbuat dosa, walaupun berpaksiat, walaupun dia judi, walaupun dia melatur, walaupun dia narkoba, walaupun dia mabuk, pasti bersusurga. Habib siapa yang ngomong, di mana, kapan, siapa orangnya, bilanglah. Jangan, jaga kau pindah mulut, Romai, jangan fitnah. Kalau memang ada, apa yang ngomong begitu? Habib, walaupun berbuat dosa, pasti bersusurga. Saya, Habib siapa, akan bantai itu, Habib, di depan beberapa orangnya. Bahar Smed, mantan residivis yang keluar masuk penjara, karena tersandung banyak kasus di negeri ini. Mulut kotor suka mencacimaki siapapun yang dianggap tidak sesuai menurut pandangan dia. Toko siapa yang tak pernah luput dari cacimakinya, hingga selevel pimpinan tertinggi negara apun tak luput dari cacimakinya. Mungkin rakyat Indonesia sudah tidak heran lagi terhadap satu orang ini. Tapi yang kita herankan, kok masih banyak saja yang menganggap dia adalah pahlawan kebenaran, pembela rakyat kecil yang tertindas? Hihi. Lucu memang, sebagian anak bangsa ini juga sudah sakit. Sakit karena menggandrumi orang yang sakit, penjahat dikira pahlawan, penghujat dikira penyelamat. Dan juga jangan heran, kalau iblis juga banyak pengikutnya. Kemudian untuk Bang Haji Romairama, kita doakan semoga tetap sehat dan diberikan umur yang panjang, tetap istiqomah berdawah, tetap lantang mengatakan yang hak, mengungkap doktrin sesat dan kepalsuan nasab ba'ali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.